Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorota Bertilia Serembria. Saya masih semester 7 dengan NIM 1703-03-0333 kelas A jurusan Sucilogi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah buku yang telah saya review dengan judul Menuju Masyarakat Informasi Inklusif Pemanfaatan ekonomi yang ditawarkan internet seperti harga yang lebih rendah dan lebih besar pilihan. Ketika budaya masa berimigrasi ke dunia maya banyak yang berlipat ganda dirugikan tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial Dengan menyusun belanja sosial dan ketidakpedulian politik dalam menangani informasi yang masalah sipil Perpecahan ini kemungkinan akan tumbuh lebih akut Terlebih lagi, file masyarakat pengawasan yang muncul di mana alat informasi terbaru dan jaringan komunikasi digunakan untuk lebih jauh mengesampingkan etnis dan ras minoritas menyebarkan awan gelap ke masa depan Tidak mengherangkan pendorong utama untuk terburu-buru masuk ke dunia maya adalah ekonomis Institusi politik meniru perusahaan swasta IBM dan Kiskos yang telah menghemat pemiliaran dolar melalui transaksi tanpa kertas e-work dan manajemen rantai pasokan virtual Sejak pemerintahan pundi-pundi kosong para pejabat mencari cara cepat dan murah untuk bertemu kebutuhan sosial daripada mengeluarkan uang untuk mencetak pamplet mungkin situs web akan melakukan Mengapa menyelesaikan transaksi kertas ketika Anda bisa mengubahnya kepada pelanggan secara elektronik untuk sebagian kecil dari biaya Pemerintah dan publik lainnya Pemerintah dan publik lembaga lainnya seperti sekolah wajib memberikan layanan tanpa catat kritik tanpa catat kritik Penduduk yang secara hukum berhak atas layanan tidak dapat disangkal manfaat karena pemerintah telah menemukan cara yang lebih murah untuk menawarkannya Hak-hak sipik dan sipil dan politik telah diuji dimanapun lembaga demokrasi TINOS menutup kesempatan orang untuk berpartisipasi dengan pijakan yang sama karena akses yang tidak setara ke jaringan komputer dan komunikasi penting perangkat kasyon Dalam pemilihan utama Partai Demokrat di Arizona pada tahun 2000 Pemilihan terdaftar Oke selanjut Pemilihan terdaftar dengan aksi internet jarak jauh diberi 4 hari ekstra untuk menjalankan warah laba mereka menjelang hari pertama saat pemungutan suara stasiun akan terbuka Pemerintah juga menetapkan presiden berbahaya dengan meluncurkan situs web yang tidak dapat diakses orang dengan disabilitas tidak dapat dibaca oleh orang dengan keterampilan melek huruf melek huruf rendah dan tidak dapat disandikan untuk orang yang berbicara bahasa selain bahasa Inggris Buku ini menawarkan beberapa ide tentang bagaimana bermigrasi ke dunia maya dan menghindari perangkat pengucilan sosial dia mengedepankan visi bangsa digital masyarakat di mana teknologi tidak semakin merusak tatanan sosial di mana setiap orang dapat memanfaatkan layanan yang lebih cepat lebih murah dan lebih baik dan tentu saja teknologi bukanlah masalahnya bagaimana itu digunakan untuk memberdayakan atau liberate atau adalah fungsi dari tindakan manusia keadilan sosial dan keadilan telah hilang dalam kesibukan untuk meningkatkan efisiensi seringkali dipensi oleh equit memperluas akses ke perangkat komputasi dan komunitas jaringan cation adalah langkah pertama yang jelas untuk meningkatkan peluang meningkatkan persembahan yang ditunjukkan untuk mempertajam keterampilan literasi digital juga penting untuk digerakkan jutaan manusia menjadi kehidupan ekonomi dan sosial tujuan dari bangsa digital tidak hanya untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat untuk melakukan yang berbeda merevolusi cara kita mendidik orang memberikan perawatan kesehatan dan terlibat dalam pekerjaan produktif menerapkan visi bangsa digital akan menyelamatkan negara miliaran dolar selamat tahun-tahun mendatang dan akan sangat memantu meningkatkan kualitas hidup seiring teknologi memperoleh pilihan dan peluang di arena penyampaian kesehatan dan e-world sendiri informasi dan komunikasi teknologi communication mengundang kita untuk menyegarkan pendekatan kita terhadap pengobatan pedesaan dan pengurangan lalu lintas aplikasi telemedis di komunitas terpencil menyelamatkan nyawa dalam diagnosis dan pengobatan waktu nyata transisi ke e-world dapat menghemat ribuan dolar per komputer karena hilangnya produktivitas dan bahan bakar konsumsi belum lagi memiliki lingkungan fisikologi yang positif untuk memperbaiki efek alam salah satu yang tercepat di dunia super komputer yang beroperasi di Yokohama Jepang mengelola teraflop di dalam formasi per detik untuk memprediksi gempa bunga dan aktivitas cuaca menjaga penyakit memperbanjak umur dan memperbaiki diri dan kunci pendorong penelitian bioteknologi modern dan teknologi peningkatan alat-alat telekomunikasi portabel berkecepatan tinggi dimanfaatkan untuk membantu memantau dan mengukur tubuh menjanjikan untuk meningkatkan akses ke kualitas pelayanan kesehatan dorong untuk membenuh penyakit dan membangun perisai pelindung terhadap alam dan bencana akibat ulah manusia hanya akan semakin cepat saat terobosan baru terjadi produk dari komunikasi yang baru jadi dan revolusi bioteknologi akan mengubah hidup kita tak tertukar di tahun-tahun mendatang bagi beberapa orang termasuk Fred sendiri prospek kemanusiaan yang mengendari kegemarannya yang merusak merusak itu suram kebunduran negara bangsa proliferasi senjata dan munculnya teror informal dan paramiliter jaringan di zaman kita menunjukkan bahwa keturunan sains dan penemuan akan menjadi tidak terkendali dan akan mengendalikan kita media masa penudangan spekulasi tentang penyebaran momok yang dimungkinkan oleh pemotaan kode genetik atau peperangan melawan jaringan komputer yang dapat membuat tidak stabil ekonomi skenario yang meredukan harapan kita akan potensi sains dan teknologi diterapkan dengan tepat untuk meningkatkan kondisi manusia tiga sentimen ini tidak unik untuk zaman kita tetapi alat menjadi kekuatan full untuk menyalahkan rasa kagum yang menakutkan prospek untuk teknologi baru dan media untuk memainkan peran penting dalam merefilitasi ekonomi dan demokrasi marah oleh kenyataan ini namun tindakan waspada oleh penampangan luas pemangkuk kepentingan dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan di masa depan kualitas kehidupan buku ini mengembangkan sebuah kursus tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi dengan lebih baik teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendorong untuk memperluas opportunity dan inklusi professional untuk membantu pengambilan keputusan yang berkepentingan warga negara mengantarkan masyarakat yang produktif dan demokratis di tahun-tahun yang akan datang komputer atau telur untuk meningkatkan kehidupan mereka dalam beberapa cara dalam kepasar tenaga kerja hari ini memiliki keterampian teknik sangat penting bagi mencari untuk meningkatkan peluang menampu pekerjaan contohnya saat ini misalnya kita dengan teknologi ini segala usaha yang tadinya mungkin terandat kita rubah ke dalam bentuk online sehingga usaha tersebut dapat berjalan nah hal ini adalah yang membuat teknologi sangat membantu dalam kehidupan kita baik teman-teman sekalian mungkin ini saya akan sampaikan dalam video kali ini mohon maaf jika ada salah kata sekian dan terima kasih Tuhan disimu berkati selamat menikmati